Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudi Latif, mundur dari jabatannya. Yudi mengumumkan pengunduran dirinya lewat akun Facebook, Yudi Latif 2. Lewat akun Facebooknya, Yudi menulis panjang soal pamitannya itu. Dia menilai pengunduran dirinya saat ini adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan di BPIP. Yudi merasa perlu ada pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu pihak istana telah mengetahui alasan Yudi Latif mundur dari jabatannya. Berdasarkan isi surat yang diterima, Yudi mundur karena alasan keluarga. Surat tersebut dikirim oleh Yudi per 7 Juni dan sudah diterima di meja Presiden Jokowi Dodo. Namun dikutip dari detik.com, Jokowi diketahui belum membaca surat tersebut. Kepala Pelaksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudi Latif, mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini disampaikannya sendiri melalui akun sosial medianya. Menurut Jurubicara Presiden Johan Budi, surat pengunduran diri Yudi sudah diterima. Dalam surat itu, Yudi mengungkapkan alasannya karena tidak bisa menyanggupi tingkat kesibukan yang tinggi sejak UKP ditingkatkan menjadi BPIP. Johan juga membenarkan orang-orang yang bekerja di BPIP belum menerima hak keuangan atau gaji. Pak Yudi Latif telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden. Tertanggalnya sih 7 Juni tertanggalnya. Tetapi permintaan yang bersangkutan mengundurkan diri per tanggal 8 Juni 2018. Surat itu disesihkan juga ke Pak Mensesnek, kemudian juga Pak Seskap, Pak Pratik dan Pak Pram. Isi surat itu sendiri, pastikan kalian mau menanyakan alasannya ya kan. Kalau membaca, kebetulan saya sudah membaca surat yang bersangkutan. Jadi kalau di dalam surat, ini kalau mengacu pada surat yang disampaikan oleh Pak Yudi Latif, peningkatan kapasitas UKP menjadi BPIP yang kemudian disetarakan dengan Menteri. Tentu membutuhkan tingkat kesibukan yang lebih tinggi, kira-kira begitu. Nah, menurut Pak Yudi Latif, di dalam surat pengunduran diri itu, beliau merasa tidak sanggup, gitu ya. Karena masih ada urusan-urusan keluarga yang perlu diintensifkan oleh Pak Yudi Latif. Jadi alasan formalnya seperti itu, yang ada di surat. Tentu pengunduran diri adalah hak setiap orang. Sampai saat ini sih, Presiden belum merespon itu ya. Mundurnya Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudi Latif, menuai reaksi di kalangan anggota Dewan. Yudi Latif diminta terbuka tentang alasannya mundur dari lembaga yang baru berumur satu tahun tersebut. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, menghormati keputusan tersebut. Namun, menurut Hidayat, perlu ada penjelasan langsung dari Yudi Latif mengenai alasan mundur dari BPIP. Senada dengan Hidayat, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menilai perlu ada evaluasi di BPIP setelah Yudi Latif mundur dari jabatannya. BPIP dinilai harus lebih aktif untuk menyampaikan hasil kerjanya ke masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan mundurnya Yudi Latif adalah kritik bagi BPIP untuk mengevaluasi kinerjanya sebagai lembaga pembinaan Pancasila. Apakah beliau sedang memberikan keteladanan atau kemudian hal yang lain yang memang ingin beliau sampaikan kepada publik, kita tunggu lebih lanjut daripada penjelasan dari Pak Yudi Latif. Tapi saya menghormati keputusan beliau karena ini ada keputusan yang bersifat bebas orang yang mengambilnya. Apakah mengambil pelundur atau tidak mundur, itu adalah tanggung jawab dari pribadi masing-masing. Ini tentunya kan badan ini perlu dibuat, namun kan harus juga melaksanakan kegiatannya. Dan kegiatan-kegiatan ini sedang dilaksanakan, sehingga tentunya kita akan bisa melihat evaluasinya apabila ini sudah dilaksanakan dengan waktu kurun waktu yang bisa disampaikan oleh BPIP itu sendiri. Karena kan ini tentunya BPIP juga harus menyampaikan reportnya, menyampaikan kegiatannya kepada masyarakat Indonesia. Karena ini juga institusi resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Saya kira kalau Saudara Yudi Latif adalah orang yang tahu tentang Pancasila, orang yang memahami dan menulis buku tentang itu. Kalau dia mengundurkan diri, saya kira dia artinya melakukan satu kritik dan evaluasi terhadap lembaga tersebut. Terima kasih telah menonton!